Anda kembali bersama kami. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, dengan sistem kepemiluan kita yang masih proporsional terbuka, menurut Anda cukup mendukung nggak sih dengan affirmative action 30% keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi oleh partai politik? Atau ini harusnya menjadi langkah lain atau instrumen lain untuk bisa memperbanyak perempuan ada di parlemen? Nanti kita bicara soal kualitas nanti, tapi dari segi jumlah dulu. Ya, memang ini jadi tantangan tersendiri Mbak Pristian, Bu Neti, dan Mbak Arseti ya. Sistem proporsional terbuka yang kita anut memang tidak mudah bagi perempuan, karena kompetisi bukan hanya di antara mereka dengan partai-partai lain dan kader-partai lain, tetapi juga dengan sesama kader dari satu partai. Jadi kompetisinya itu double. Bahkan ada yang menyebut terjadi kanibalisme di antara satu partai. Tetapi memang itu menjadi tantangan tersendiri di tengah, tidak diubahnya undang-undang kepemilu kita, dan bagaimana kemudian kita beradaptasi dengan model kompetisinya seperti itu. Sehingga kalau boleh direfleksikan, kata kuncinya Mbak Pristian, suka tidak suka, akhirnya ada pada partai politik. Jadi kita memang sistem proporsional terbuka. Jadi peluang kemenangan itu tidak hanya ada yang pada nomor burut satu, tapi juga nomor burut besar. Namun catatan kami di Pergudet, ternyata 64% lebih dari caleg itu yang terpilih di DPR RI adalah mereka yang berada pada nomor burut satu. Sehingga meskipun proporsional terbuka, ternyata nomor burut itu tetap penting. Nah oleh karena itu dorongan terbesarnya adalah bagaimana membangun kompetmen partai politik untuk mencalonkan lebih banyak perempuan pada nomor burut satu. Sebab dalam sistem proporsional terbuka dengan dapil besar dan jumlah partai politik yang banyak, apalagi kita multipartai ekstrim, ternyata pemilih kita masih mengenali dan memprioritaskan kandidat yang berada pada nomor burut kecil. Itulah yang menghantarkan 64% lebih caleg terpilih di DPR RI adalah caleg pada nomor burut satu. Kalau di total dengan caleg pada nomor burut dua, itu total jumlahnya hampir 90%. Nah oleh karena itu mau tidak mau, 2024 kami mendorong komitmen partai politik untuk menempatkan perempuan pada nomor burut satu pada paling sedikit setidaknya 30% dapil. Karena ternyata ada pengalaman empiriknya Mbak Kristian. Pada 2019-2014 ternyata ketika B3 misalnya menempatkan 30% perempuan pada nomor burut satu, itu meningkatkan keterpilihan perempuan 100%. Dari yang pulang 5 orang menjadi 10 orang. Artinya perempuan kita itu mampu beradaptasi ketika diberi kesempatan untuk memenangi kursi. Yang pertama, yang kedua, perempuan itu tidak bisa menang sendiri. Kalau partainya tidak memenangi kursi, maka dia pun sulit untuk memenangi kursi. Hanya sedikit perempuan saja dan juga caleg laki-laki yang bisa memperoleh kursi hanya karena suaranya sendiri. Jadi mengandalkan suaranya sendiri begitu. Contoh seperti Puan Maharani begitu ya. Tetapi orang-orang seperti Puan Maharani itu bahkan yang bisa menyumbang suaranya untuk kursi caleg lain itu tidak baik. Nah maka mau tidak mau, dalam sistem proporsional terbaru, harus membangun soliditas dan sinergitas antar kader yang dia dorong di pemilu. Jadi kompetisi boleh, tapi yang pertama prioritasnya adalah memenangkan partai Mbak Kristian. Jadi sebelum memenangkan partai, baru kemudian ada insentif pada suara terbanyak. Tapi yang kalah pun jangan ditinggal. Yang kalah pun harus dipikirkan insentifnya, karena dia juga memenangkan partai. Menyumbang suara ke partai ya? Betul, betul. Nah ini yang skep, ada insentif kepada sesama kader sehingga mereka tidak menjadi kanibal satu sama lain. Oke, tadi seharusnya kami punya catatan untuk bisa menggambarkan kepada pemirsa. Yang tadi saya maksud dengan proporsional terbuka itu, maksudnya karena biasanya kita melihat di surat suara ya, itu ada nomor urut. Jadi harusnya mungkin ada catatannya yang kita bisa tunjukkan ke layar, apa sih namanya proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Ada nomor urut, jadi kalau ada nomor urut, kalau proporsional tertutup berarti apa, proporsional terbuka berarti yang punya nomor urut, nomor urut 1, 2, dan 3 ya Mbak Titi ya. Yang mungkin akan menjadi prioritas ketika ada, kita memilih partai tertentu gitu ya. Ini bisa tampak di layar ya, ini parpol-parpol mungkin bisa dilihat, parpol mengajukan daftar calon. Jadi pemilih memilih salah satu nama calon, itu kalau proporsional tertutup, itu mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilih memilih partai politik. Kalau saat ini sistem yang tadi dijelaskan sama Mbak Titi adalah, kita proporsional tertutup ya? Kita proporsional tertutup ya, tapi nomor urut tetap berkaru. Karena pemilih kita ketika berhadapan dengan caleg yang sangat banyak, mereka menganggap nomor urut atas yang kecil, nomor urut 1, 2, itu adalah prioritas. Jadi karena prioritas ada kesenderungan pemilih kita, 64% lebih, itu menghantarkan caleg nomor urut 1, terpilih memenangi di DPRD. Jadi walaupun proporsional terbuka, kita bisa memilih langsung caleg, tetapi nomor urut itu masih jadi faktor yang krusial dan berpengaruh pada keterpilihan. Nah harapannya Mbak Christian, ini bagaimana nih partai ketika undang-undang pemilu tidak diuka, tapi calegnya jangan dikasih nomor urut buntut semua dong, gitu. Tapi diberikan nomor urut yang memang punya potensi keterpilihan besar, yaitu nomor urut atas, nomor urut 1, di paling sedikit 30% dapil. Jadi komitmen afirmasinya tidak berhenti Pak, skema pencalonan, tapi harus lebih baik, yaitu menempatkan perempuan pada nomor urut 1, di paling sedikit 30% dapil. Nah begitu kira-kira berpengaruhnya. Itu berbesar keterpilihan ya, peluang keterpilihan dari perempuan. Oke, baik. Sekarang saya mau bicara mengenai kompetensi. Saya mungkin ke Buna itu terlebih dahulu, kompetensi perempuan. Setelah terpilih, biasanya pertanyaannya adalah seberapa besar kontribusi yang diberikan kepada perempuan-perempuan yang mendapat keistimewaan untuk menjadi tokoh politik atau menjadi wakil rakyat dalam konteks ini untuk juga memperjuangkan kepentingan perempuan. Jadi perempuan juga pro-perempuan. Mungkin Bu Neti punya cerita atau apa saja yang sudah dilakukan untuk bisa mengajak lebih banyak perempuan lagi dalam kapasitas sebagai wakil rakyat Buat dapat kesempatan lagi banyak di dunia politik? Ya, tentu saja ketika kita ingin memperbanyak jumlah perempuan masuk ke ruang politik, memahami urusan politik, dan kemudian mau bergerak bersama Karena tadi Mbak Titi katakan kita nggak bisa menang sendirian. Karena ketika kita bicara tentang daerah pemilihan, katakanlah di tempat saya ada 3 juta pemilih begitu ya. Nggak mungkin kita kemudian menjangkau seluruh daerah pemilihan itu sendirian. Sehingga kita harus membangun skema kolaborasi. Nah, oleh karena itu kita harus membangun kesadaran yang paling mendasar bahwa ternyata tidak ada satupun urusan kehidupan kita itu yang dapat dilepaskan dari keputusan politik. Seluruh ruang kehidupan kita, mulai dari urusan rumah, urusan keluarga, sampai pendidikan, perekonomian, semuanya tersentuh oleh keputusan politik. Nah, kesadaran ini penting. Jadi, kalau bahasa mudahnya, kalau kemasyarakat saya katakan isi dompet kita itu nggak bisa dilepaskan dari keputusan politik. Nah, mereka bingung kan keputusan isi dompet, begitu kan. Nah, jadi dari hal-hal yang kecil inilah mereka kemudian memiliki kesadaran dan pemahaman yang sama. Nah, dalam konteks PKX misalnya, yang tadi saya sebutkan ada pendidikan politik, maka memang kader atau anggota yang diterjunkan memiliki pemahaman yang sama. Bahwa ternyata ketika kita bicara tentang politik, maka masyarakat pun perlu dipahamkan ya tentang proses politik itu. Karena hari ini tentu saja harus saya akui, menjangkau pemilih ini tidak semudah membalikan telapak tangan, Mbak Kristian. Nah, bagaimanapun selain tadi kompetisi kita yang luar biasa, luar dalam, luar dalam maksudnya di luar bertemu dengan calon dari partai lain, di dalam juga dengan teman-teman sesama partai, calon dari partai yang sama, maka kita juga berharapan dengan pemilih yang sangat pragmatis, sebagian besarnya di wilayah perkotaan sangat apatis. Masih banyak orang yang tidak memandang penting untuk datang ke TPS. Atau masyarakat secara umum dengan indeks pendidikan yang belum cukup memadai, memahami proses politik, seperti apa, memilih yang baik, dan juga bertanggung jawab. Tentu pragmatisme inilah yang menjadi tantangan kita. Karena ketika kita bicara tentang perilaku pemilih, maka sampai ada istilah NPWP misalnya, nomor Piro, Wani Piro, nah hal seperti itulah yang kemudian menurut saya juga satu hal yang harus didekati dengan pendidikan politik kepada masyarakat. Kenapa? Karena hari ini suka tidak suka, mau tidak mau, memang kita nggak bisa bekerja pada saat pemilihan akan dibilang. Sosialisasi ini menjadi sebuah keniscayaan. Sosialisasi bahwa keterwakilan perempuan itu penting, memilih dengan benar dan bertanggung jawab itu, memberikan manfaat, begitu ya, mengenali siapa kandidat yang harus dipilih. Ini sebuah proses yang harus dijalani oleh kita, ya, para calon termasuk utamanya perempuan, begitu, Mbak Kristian. Sehingga mudah-mudahan modal sosial inilah yang membuat pos politik bagi seorang perempuan yang terjun dalam proses pemilihan dan kampanye nantinya menjadi lebih ringan. Oke, saya harus jeda, usia jeda mungkin saya akan tanya juga ke Mbak Arjeti dan juga Mbak Titi. Perempuan terjun ke politik, satu, dengan banyak tantangan tadi kita sudah obrolkan, itu satu. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan sederhananya, perempuan bisa apa ketika ada di politik? Kita pertajam itu di paru berikutnya di obrolan malam, sesaat lagi. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel Youtube Berita 1. Like, comment, dan share video ini ya. Terima kasih.